Artis Pinkan Mambo umumkan untuk mencari pasangan baru lagi meski kini statusnya belum sah bercerai dengan Steve Wantania. Kini Pinkan Mambo akhirnya menyerah menjalani biduk rumah tangga dengan Steve Wantania. Ya, rumah tangga Pinkan Mambo dengan Steve Wantania sudah bermasalah sejak awal pernikahan mereka. Saat ini Pinkan Mambo tengah bersiap mengurus perceraiannya dengan Steve Wantania. Meski belum sah bercerai, Pinkan Mambo sudah siap membuka hati untuk calon suami barunya. Bahkan Pinkan Mambo mempesilahkan pria yang mau mengantri menjadi pacarnya. Bahasa jeleknya mungkin oh yang mau ngantri jadi pacar aku ngantri deh. Nanti audisi, ungkap Pinkan Mambo dilansir dari kanal YouTube Cumi Cumi, Kamis, tanggal 22 September tahun 2022. Meski nantinya bisa mendapatkan kekasih baru, Pinkan Mambo sebenarnya tak tahu apakah bisa menikah lagi atau tidak. Sebab pada prinsip awal, seorang beragama Kristen dalam pemahamannya tidak boleh bercerai. Ya, kalau dianggap gak sah, aku boleh nikah lagi atau gak. Gak tahulah, aku bukan pakar agama. Ungkap Pinkan Mambo. Meski telah membuka hati untuk pria lain, Pinkan Mambo menegaskan dirinya bukan wanita genit. Biar orang tahu keadaan aku, ucapnya. Lantas Pinkan Mambo meminta doa agar persoalan rumah tangganya dengan Steve Wantania mendapat jalan yang terbaik. Aku lagi mungkin sedang siap-siap, aku belum tahu juga, katanya. Siap-siap mengurus perceraian aku, doain aja, tambahnya. Pinkan menjelaskan jika permasalahan rumah tangganya sudah terhadi sejak dua tahun lalu. Tapi kalau masalahnya dari kita pertama nikah udah masalah, ujar Pinkan. Menurut Pinkan Mambo, ia dan suaminya tak memiliki visi yang sama. Dia pikir dia baik, tapi kita pikir dia kurang baik. Bilang ajalah beda visi dia manusia berambut lurus aku manusia berambut keriting, pungkasnya. Terima kasih. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.